Isti masih tidak percaya bahwa sekarang ia mendekam di penjara Dikarenakan polisi memiliki bukti percakapannya tentang kejadian di Bali dengan Arman Radit yang kecewa kepada Ingit karena tidak bisa membebaskan mamanya dari penjara pergi dari rumah dan mengalami kecelakaan Ingit pun langsung menelpon Afandi Saat itu Afandi masih berada di kamarnya Miranti bersama Amara Afandi sangat kaget Amara dan Miranti bertanya ada masalah apa Afandi bilang kalau Radit kecelakaan dan berada di ruang ICU Semuanya bergegas untuk menemui Radit Dokter bilang kalau Radit ini kehilangan banyak darah dan membutuhkan golongan darah O negatif Dan ternyata tidak satu pun dari keluarga Nirwan memiliki golongan darah yang sama dengan Radit Afandi berniat untuk menemui Isti untuk meminta Isti mendorongkan darahnya kepada Radit Siapa tahu golongan darah Isti sama tapi ditahan sama Ingit karena Ingit tahu golongan darah Isti itu bukan O negatif Afandi makin kebingungan apalagi dokter mengatakan kalau kondisi Radit ini semakin memburuk dan harus segera mendapatkan transfusi darah Afandi lalu pergi ke penjara menemui Isti disana dia bilang kalau Radit kecelakaan dan kondisinya parah serta membutuhkan transfusi darah Isti tadinya tidak percaya ini benar atau bohong sih kata Isti Tapi Afandi bilang kalau ini semuanya benar Radit memang sedang sekarat Isti pun langsung berteriak-teriak minta dibebaskan dan ingin menemui Radit Arman yang mendengar perkataan Afandi dan Isti pun juga terdiam Ia langsung memikirkan Radit dan mengatakan kalau aku ini ayah kandung yang tidak berguna kata Arman Akhirnya Isti meminta kepada polisi agar bisa menemui Radit dan polisi mengabulkannya Saat semuanya berkumpul di rumah sakit terlihat detak jantung Radit di layar monitor kian melemah Dokter langsung mengatakan kalau Radit harus sesegera mungkin diberi pertolongan atau kalau tidak nyawanya bisa melayang Inget langsung histeris semuanya membacakan doa-doa sambil histeris memanggil dan meneriakan nama Radit Di tempat lain Miranti ini sudah dinyatakan sehat dan bisa pulang Saat mengetahui bahwa Radit masih membutuhkan transfusi darah Miranti langsung cepat-cepat menyodorkan dirinya untuk transfusi darah untuk Radit Tapi dia minta agar identitasnya dirahasiakan Masih di tempat dimana Radit dirawat semuanya kian histeris Karena keadaan Radit semakin buruk Tiba-tiba suster datang dengan membawa sekantong darah dan langsung diberikan kepada Radit Dan keajaiban pun terjadi Kondisi Radit mulai semakin stabil dan dia bisa keluar dari ICU Inget sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan Dia bilang siapapun orang yang mendonorkan darah ini akan diberikan imbalan Ataupun apapun yang dia minta akan dikabulkan Inget tanya kepada suster siapa yang sudah menyelamatkan nyawa cucunya Tapi saat diberikan berkas pendonor darah itu identitasnya dirahasiakan Inget sangat kesal Bisma yang ada disitu cuman berpikir kalau ini pasti Kak Miranti yang mendonorkan darahnya kepada Radit Tapi tidak ingin diketahui oleh keluarganya Radit Inget yang melihat Bisma bengong, menegurnya dan memarahinya Terima kasih telah menonton!